halo halo bro jumpa lagi dengan gua Yudius di vlog Yamato vlog di video kali ini gua mau ngejelasin buat kalian yang masih bingung cara melumasi Oli eh Oli lagi rantai Sonic 150 R kalian jadi selama ini masih banyak yang nanya Bang kalau Oli itu pakai apa bersihnya Bang pakai Oli itu pakai apa melumasinya jadi kalau gue kalau gue pribadi gua setiap gua cuci motor orangnya selalu gua sikat supaya kotor-kotoran karena kalau itu kan dia ada minyaknya Nah itu supaya kotor-kotorannya hilang debu-debu hilang gua sikat oleh itu sampai bersih Nah untuk mengatasi supaya si rantai itu enggak kusem atau enggak bunyi begitu selesai gua cuci langsung gua lumasin nah luasnya ada dua jadi gua enggak jadi gua enggak pernah menyarankan kepada kalian untuk pakai oli bekas buat melumasi si rantai karena oli bekas itu memang memang dia awet melumasi pelumasannya awet di rantai tapi itu bikin debu nempel banget jadi ada dua ada solusi yang gue tawarkan di sini ini ada dua barang dua barang ini belinya gampang banget gua beli di Indomaret atau Alfamart pasti ada kalau yang Indomaret agak gede pasti ada kalau yang kecil atau ya ada ya kayak ada juga sih dua barang ini nah gua kita basahin dulu ini adalah kit kit motor chain loop ini barangnya jadi dia udah nyediain ini nih apa namanya selang kecil gini supaya nanti bisa dipasang di sini colokin ke sini jadi lebih lebih fokus ke rantai oke enggak nyebar kemana-mana lebih enak ini harganya murah banget Rp15.000-an sudah bisa melumasi rantai kalian tapi kelemahannya barang ini yang pernah gue ini pernah udah sering banget gua pakai kelemahannya barang ini dia harus sering-sering diolesin ya jadi kalau motor lu dipakai harian itu mungkin tiga hari sekali lu harus melumasi rantai motor lu kalau pakai ini 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 sering sih gua pakai makanya gua tahu banget ini takerannya sama berapa hari udah hilang gitu walaupun enggak kena hujan kenapa tapi memang dia tidak awet banget yang ini nah kalau yang ini ini adalah megacallus AC maintenance chain loop sama fungsinya sama persis dia juga disediakan disediakan selang kecil gini ini semuanya sama untuk ngelumasi juga tapi bedanya ini lebih awet ketimbang ini mungkin kalau ini tiga hari sekali ini bisa seminggu sekali tapi harganya berbeda ini kalau nggak salah Rp33.000-an jadi dua kali lipatnya sih kit chain loop ini ini pernah gua pakai juga tapi karena barangnya jarang kalau ini di enggak semua inumat ada tapi yang banyak yang ini jadi gua lebih sering beli ini kalau ini online paling yang gua belinya kalau enggak ada lu bisa cari online kalau gua beli tadi gua bikin Maret kebetulan ada gitu langsung gua beli jadi sekalian bikin kontennya eh kalau ini enggak perlu banyak kayaknya ke rantai itu karena dia berminyak banget deh ini tuh kalau seprotin ke tangan lu tangan tuh kayak langsung berminyak banget yang itu susah hilang minyaknya nah makanya menurut gua kalau lu nemu barang ini di Indomaret lu benih langsung beli karena ini barangnya agak susah tidak segampang yang ini kit ini kalau kit ini banyak sih gua sering nemu di mana-mana juga ada nah ini sebenarnya yang harus kalian pakai buat ngelumasi rantai motor kalian apalagi kalau Sonic itu terkenal banget dia karena ayah goto dia cenderung lebih panjang rantainya dari gear belakang ke gear ke gear depan area mesin ini tuh lebih panjang makanya rantainya itu harus bener-bener diperhatikan kalau enggak dia akan cepet banget bunyi kericik-kericik nantinya apalagi kalau lu masih pakai rantai standar itu harus-harus harus banget lu kasih ginian bro chain loop gini gimana tuh ada yang nanya tuh Bang channel tuh apa sih bang lo masih pakai apa gue jawab pakai chain loop channel tuh apa sih dia atau chain loop nah ini barangnya ini yang 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 kalian tanyakan chain loop itu ini ini enggak mahal Rp15.000 Rp33.000 kalau kalian sayang sama motor kalian harusnya ini bukan barang yang yang kalian harus isinya kayak dipikir-pikir beli nggak ya beli nggak ya langsung beli aja mau pakai ini mau gua pakai ini mau duanya gua rekomendasiin dua-duanya ini karena kenapa dua-duanya pernah gua pakai dan tidak ada efek samping pada motor kalian Oke itu aja review singkat dari dari gua semoga bermanfaat semoga bisa membuat motor kalian lebih awet kedepannya Oke see you